Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 167 membahas soal Q disini disimak ya adek ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim baca dulu di atasnya jarak, pada gambar di samping kanan ini di antara garis-garis yang ditarik dari A ke B segmen garis AB adalah yang terpendek disini panjang segmen garis AB adalah jarak dari A ke B kita dapat tuliskan jarak sebagai AB sama dengan 4 cm untuk menunjukkan bahwa panjang segmen garis AB adalah 4 cm ini maksudnya gini, dari titik A, kalau menuju ke titik B ini kan bisa melalui beberapa cara, bisa cara kayak gini atau yang bergelombang atau yang setengah lingkaran kayak gini atau yang garis lurus disini ini semua, kalau kita cek dipilih yang jaraknya terpendek itu ternyata adalah yang berbentuk garis lurus langsung dari titik A menuju ke titik B dan jarak yang terpendek ini adalah panjang garis AB atau panjang segmen garis AB jadi panjangnya AB berapa langsung ukur aja dari titik A ke titik B tidak perlu mengukur dengan rute yang lain karena kalau rute yang lain bisa macam-macam bisa begini juga bisa begitu juga di antara semua rute jarak AB itu adalah jarak yang terpendek dalam hal ini A sampai B 4 cm katanya coba kita buktikan betul 4 cm ya sementara pasti rute yang lain lebih dari 4 cm gitu maksudnya D nah berdasarkan informasi di atas ini kita kerjakan Q di bawahnya Q pada gambar di samping kanan manakah di antara titik A B H dan C pada garis L yang panjangnya terpendek ke titik P selidiki dengan menggunakan jangka coba kita lihat dulu ini adalah garis L kemudian titik P nya disini yang perlu kita selidiki panjang P ke A panjang P ke B panjang P ke H dan panjang P ke C ini berapa nah perintahnya menggunakan jangka baik kita siapkan jangka selain jangka jangkanya kayak gini selain jangka nanti kita siapkan juga penggaris ya penggaris biasa nah cara mengukurnya kayak gini ini buka dulu jangkanya bagian yang tajamnya ini letakkan di titik P kemudian pensilnya sekarang letakkan di tiap-tiap titik dalam hal ini titik A dulu udah segini kan kemudian ini kita ukur menggunakan penggaris ini berapa cm kira-kira caranya yang sini yang kasih 0 cm nah gini terus dia berhentinya di angka ini ya 3,6 cm kelihatannya dari 0 sampai 3,6 cm jadi kita jawab P A ini 3,6 cm nah sekarang gunakan jangka lagi yang tajamnya ini di titik P kemudian pensilnya di titik B disesuaikan disini nah kayak gitu ya sudah ya ini ya P B diangkat sekarang letakkan di penggaris kita sama kayak tadi ini yang 0 kemudian ini langsung dilihat aja tuh sebentar nah disini jaraknya berapa cm itu 3 lebih 2 ya jadi 3,2 cm di sini 3,2 cm lagi ya jangka titik P kita letakkan disini nah satunya ke titik H iya oke sudah nah kalau sudah kayak gini boleh diangkat hati-hati jangan sampai ketutup kemudian kita gunakan untuk diukur ke penggarisnya nah ternyata berapa itu deh kelihatannya 3 cm tulis disini berarti PH 3 cm terakhir untuk yang P ke C disini P nya C nya buka lagi sip dah segini ini PC kita ukur di penggaris kita 0 sampai ke berapa itu deh kalau PC ternyata 3,3 ya 3,3 cm yaudah kita tulis apa adanya 3,3 cm tadi yang ditanya kita diminta menjawab manakah diantara garis-garis ini tadi yang panjangnya terpendek ke titik P yang terpendek ternyata adalah H ya jadi PH ini yang paling pendek kita jawab ya manakah diantara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek di titik P berarti kita jawab titik H jaraknya terpendek ke titik P gitu dah gini ya jelas ya bukan titik A bukan titik B bukan titik C tapi titik H yang jaraknya terpendek ke titik P hanya 3 cm oke nah sekarang ada keterangan di bawahnya seperti ditunjukkan pada Q ketika digambar garis yang tegak lurus tegak lurus itu ini ada tanda siku-sikunya ini pada L melalui P yang berbeda dengan L dan dinamai titik potongnya H maka panjang segmen garis PH merupakan jarak antara titik P ke garis L jadi kesimpulannya karena yang terpendek adalah titik H kalau diukur dari P maka PH ini adalah jarak PH adalah jarak antara titik P ke garis L jadi jarak itu memang diambil yang ukurannya paling pendek gitu deh ya ditarik garis lurus dari titik P ke titik H dan dia membentuk sudut siku-siku atau posisinya tegak lurus nih tadi gitu ya jadi intinya untuk menjawab yang Q sudah kita jawab ya jawabannya adalah titik H yang jaraknya terpendek ke titik P gitu deh dipahami ya sayang ya kalau ada pertanyaan tanyalah di kolom komentar boleh tanya jawabnya di dalam grup juga boleh cara gabung ke grup cat aja ke 081 456 10 98 70 silahkan Kak Sari tunggu nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya kalau kamu suka dengan video ini silahkan like komen dan share ke teman-temanmu dan kalau kamu belum subscribe channel ini boleh subscribe terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati